Intro Ribuan umat muslim dari berbagai daerah di Jawa Barat mengelar perayaan tahun baru hijriah dengan menggelar sholat berjamaah, doa bersama dan tablik akbar dengan tema jadikan pemilu ajang silaturahmi. Silaturahmi ini dilaksanakan di Masjid Al-Jihad Siliwangi, Kota Bandung. Selain dari Jawa Barat, ada pula jamaah yang sengaja datang dari jauh seperti Madura dan Banjarmasin. Inilah suasana kemeriahan tahun baru Islam 1445 Hijriah yang digelar di Masjid Al-Jihad Siliwangi, Kota Bandung. Dengan menggunakan ratusan bus, ribuan jamaah dari berbagai kota di Jawa Barat terus berdatangan memenuhi area masjid hingga ke halaman sekitar masjid. Ribuan umat muslim ini bergembira atas pergantian tahun baru Islam atau hijriah. Selain sholat berjamaah, juga digelar tablik akbar dengan pencerama pimpinan Majelis Tarbiah A.A. Benghan Sharifuddin. Silaturahmi ini mengangkat tema jadikan pemilu ajang silaturahmi. A.A. Benghan berpesan agar umat tetap akur dan menjalin silaturahmi meski berbeda pilihan. Kami ingin bukan rakyat yang berkontestasi, tapi yang berkontestasi adalah para kontestan. Jadi rakyat tidak boleh dengan pemilu ini menjadi berantem, menjadi bersetap. Itu saja yang tak. Bagaimana rakyat, masjid khususnya tadi bisa menjadikan pemilu ini sebagai ajang silaturahmi. Tercatat jemaah yang hadir mencapai 5.800an lebih dengan menggunakan armada bus. Ini bulan yang terima dari berbagai harga. Setiap tahun untuk mengadakan ini. Boleh tidak rakyat masuk ke gedung dan pekeran aparatisasi. Bagaimana rakyat itu mempunyai tahun dan bulan hijriah ini. Terakhir kan. Dan kedua memang... Tapi tanyakan, boleh tidak bota kerajaan masuk ke meski menangkut tanpa hijri. Meski peserta sudah dibatasi, namun animo masyarakat nampak sangat tinggi hingga membludak keluar masjid dan menutup jalan. Acara ini juga dihadiri sejumlah ulama, tokoh masyarakat, dan muspika setempat. Para jabang-abberdoa bersama untuk keselamatan bangsa khususnya di tahun politik ini. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Roshad melaporkan.